hai oke selamat datang di channel saya kali ini saya akan membuatkan video tentang e-wallet ya e-wallet itu ada beberapa pilihan ada copay ada dana ada ufo ada link aja ada shopee paya dan masih banyak lainnya yang sering dipakai ada lima aplikasi ini ya sering dipakai untuk saat ini Oke yang belum bergabung silahkan tekan tombol sahabnya yang sudah bergabung saya ucapkan banyak terima kasih jangan lupa like komen serta aktifkan tombol loncengnya Oke langsung aja ke pembahasannya ya kali ini saya akan membuatkan video tentang cara kirim saldo gopay ke saldo ovo tanpa upgrade tanpa aplikasi ya ini yang belum di-update ya jadi saya memberikan solusi yang belum di-update kalau yang sudah di-update gampang ya tinggal kirim di sini saya akan memberikan solusi yang belum di-update kita cek di copay dulu ya copay itu ada di aplikasi gojek ya jadi kita harus install gojek dulu baru bisa eh punya copay ya Nah di sini jadi untuk copay itu di aplikasi gojek ya di sini ada tampilannya ya ini copay saldonya ada 24.817 ya ini akan saya kirim ke saldo ovo ya karena kalau kita mau kirim kita harus upgrade ya makanya disini saya akan memberikan solusi Oke solusi cara kirim saldo yang belum di-update ya saldo copay yang belum di-update karena untuk kirim itu biasanya kita harus upgrade upgrade itu mungkin kita harus upload ATP atau apa ya sebenarnya identitas salah identitas itu kita harus upload Oke disini ada tampilan namanya explore ya kita cek dulu explore explore kita cek di plus ya ini tanda plus dibawah ini kita cek apa ini di-update atau belum kita cek ya ini belum di-update ya karena ada tulisan upgrade sekarang Oke disini ada tulisan upload foto identitas untuk KTP ini buat rakan-rakan yang mungkin punya banyak akun dari copay ya Jadi kalau sebenarnya untuk persyaratannya itu satu kali atau dua kali kurang tahu intinya kita untuk update itu biasanya cuma satu kali kalau enggak dua kali ya makanya disini kalau yang punya double atau punya banyak copay makanya solusi disini cara kirimnya disini ya saya memberikan solusi ya Oke fungsi dari upgrade itu cuma untuk bayar maksudnya untuk transfer ya transfer ke temen transfer ke bank Hai sendiri atau bank temen kita atau transfer ke eh kita sendiri maksudnya rekening kita sendiri ya atau e-wallet kita sendiri Oke di sini kita langsung ke tampilan dari Ovo ya Ovo saya cek sekalian kan kita mau kirim dari copay ke Ovo yang belum di-update ya makanya kita cek ya di sini Ovo ini ya saldonya Rp10.000 nanti akan saya kirim Rp10.000 aja ya karena buat contoh aja Oke kita kembali lagi ke enggak kita akan mau kirim dari copay ke Ovo ya saya jelaskan lagi ya kita tidak pakai aplikasi copay dan Ovo ya tapi kita pakai aplik tapi kita pakai website website bisa browser bisa Chrome bisa Google ya kalau saya sering pakainya grup Chrome ya Oke di di web di Chrome di di Google di Chrome kita ketikan hotel murah ngomongnya ngeleng ngomongnya ngobrol ini website lah website Oke langsung aja ke ini ya tampilannya seperti ini untuk hotel murah nah seperti ini ya akan tampilan banyak sekali ya yang kita pilih yang seperti ini ya tampilannya oke nah tabel seperti ini setelah itu kita geser ke bawah untuk selanjutnya yang untuk langkah-langkah selanjutnya nah disini ada beberapa pilihan ya untuk untuk aplikasinya ada sopipay ada Ovo ada copay dan ada link aja ya untuk cara transfernya ini sini ada dana kita akan mau kirim dari copay ke Ovo ya di sini ya kita yang Hai pilih yang Ovo ya Ovo karena akan kita mau kirim dan dari rekan-rekan yang mungkin saldo masih mengendam maksudnya mana tuh belum terkirim nanti bisa di live chat ini ya di website-nya hotel murah ya jangan di komentar ya karena yang punya websitenya bukan saya saya cuma menginforkan ya ini ada tulisan live chat live chat live chat biar jelas live chat oke nah disini kalau dari rekan mungkin saldo masih mengendam maksudnya mana tuh belum terkirim nanti bisa di live chat ini ya di website-nya nih karena saya cuma berbagi informasi aja oke setelah itu kita pilih Ovo ya kan kan kita mau kirim ya dari copay ke Ovo kita masuk ke Ovo ya di sini ya di tampilan dari hotel murah kita pilih Ovo nah di Ovo kita masukkan nomor yang terdaftar di Ovo tadi ya yang isinya 10.000 tadi ya mau saya isi 10.000 lagi jadi mungkin totalnya nanti 20.000 oke di sini saya masukkan kalau bisa kasih kosong 08 ya jangan 857 ya tapi dikasih kosong 857 sesuai nomor kita ya ini misalkan dari rekan-rekan masih ragu ya 10.000 kalau udah bisa ya nanti langsung ini berapa satu juta ini juga bisa kalau dari rekan-rekan masih ragu ya 10.000 dulu aja nggak apa-apa karena untuk Oh prosesnya kan kurang tahu ya makanya kalau udah tahu prosesnya baru mau ngisi 50 60 70 itu biasa karena kita udah tahu prosesnya jadi nggak udah nggak usah nanya-nanya tak terus Oke langsung aja ke disini kan Ovo Ovo 10.000 ya ini ada biaya admin 1000 ya tetapi jadi 11.000 misalkan ada kode voucher bisa pakai kode voucher di sini tapi kalau misalkan ada ya biasa aja Oke selanjutnya untuk langkah-langkahnya eh sampai langkah-langkahnya sampai sini ya untuk cara kirim saldo ya tadi kopai ke Ovo yang belum di-upgrade ya atau nggak bisa di-upgrade Oke atau punya banyak akun kopai yang belum di-upgrade itu bisa dikirim Oke di sini ada tampilannya paling bawah ya heris dan kopai kita bisa pilih dua pilihannya bisa bahwa keris bisa kopai kalau saya sering pakai keris ya kalau kopai langsung masukkan aja nanti pinnya kalau keris kita screenshot Oke kita lanjut tadi kan ada lanjutan kita screenshot ini Oke setelah kita kembali langsung masuk ke mana kita langsung masuk ke kopai Oke ke aplikasi kopai kita cek di disini kita pilih sampingnya kopai ini saldo ini ada tulisan bayar kita pilih bayar ya disini untuk langkah-langkah selanjutnya kita pilih bayar nah disini tampilan seperti ini kita pilih yang ada tanda atas itu masuk ke yang kita sebut tadi ya seperti album ya album kalau kalau di HP album popo ya boom lagi itu screenshot nah yang kita sakit tadi ini ya tak paling atas kita klik aja terus itu otomatis udah seperti ini ya konfirmasi dan bayar jadi 11.190 jadi ada biaya admin 1190 karena kita juga pakai pihak ketiga ya namanya modal murah makanya kita harus juga ngeluarkan adminnya 1190 ya oke langsung aja kita konfirmasi bayar dan jangan lupa pin dari Google dari gopay jangan sampai lupa Oke selanjutnya kita konfirmasi bayar nah ini berhasil ya pembayaran berhasil Hai Oke langsung aja ini tidak nunggu lama-lama tidak nah ini kita cek ya ini cek udah terbayar ini jadi 13.000 ya Apakah saldo tadi OVO tadi ini saldo ini langsung masuk OVO ya dengan cepatlah kita cek aja kita buktikan berapa lama saya refresh ya hai 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 satu menit aja enggak eh satu menit aja satu menit kurang dari satu menit aja udah masuk Oke kalau belum masuk berarti Anda salah mengikuti langkah-langkahnya Oke misalkan ya enggak masuk berarti salah langkah-langkahnya Oke ini udah masuk ya 20.000 Oke itu aja ya untuk cara kirim saldo opay ke saldo OVO tanpa upgrade tanpa aplikasi ini cuma berbagi informasi aja terima kasih jangan lupa subscribe like comment and share malah setelah berikut ini